Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Kak Meri bersyukur kita bisa bertemu lagi sekalipun kita berjauhan Tapi Kak Meri percaya kita tetap bersuka cita karena kasih Tuhan Jadi pada saat Kak Meri bertanya, apa kabar adik ini adik-adik? Adik-adik tetap bisa menjawab, yes, 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 luar biasa Karena kasih Tuhan memelihara kita Ya, sekarang kita akan bersama-sama mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan Kita akan duduk manis, ditemani papa mama boleh atau kakak Kita akan mempersiapkan hati, siapkan alkitabnya dulu Kita mau berdoa lebih dahulu, mari kita berdoa Tuhan Yesus yang maha baik Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik Karena kami boleh merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami Kami boleh merasakan cinta Tuhan yang luar biasa Buat mama, buat papa, buat kakak, buat adik, buat semuanya Terima kasih Bapak, engkau memelihara kami dalam segala keadaan Kami saat ini mempersiapkan diri untuk beribadah Memuji memuliakan namamu Kiranya roh kudus memampukan kami Untuk sungguh-sungguh beribadah pada saat ini Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan berdoa Haleluya, amin Nah adik-adik kalau saat ini adik-adik mau duduk diam Kemudian bersama-sama mempersiapkan hati untuk beribadah Artinya adik-adik sudah merespon panggilan Tuhan Kita mau memuji nama Tuhan Membuka ibadah kita dengan pujian Dengar dia panggil nama saya Yuk kita mau banggit berdiri Kita mau bersama-sama memuji dengan gerakan Adik-adik bisa tirukan Kak Mary ya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Oh kiranglah Oh kiranglah Yesus amat cinta pada saya Oh kiranglah Ku jawab ya Ku jawab ya Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Ku jawab ya Sekali lagi ya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil nama saya Oh kiranglah Oh kiranglah Oh kiranglah Baik adik-adik kita bersyukur Kita merespon panggilan Tuhan Untuk beribadah Untuk sungguh-sungguh Tetap memuji namanya Dalam segala keadaan yang kita hadapi Karena kita percaya Di dalam kasih yang Tuhan berikan Tidak ada ketakutan Dalam segala keadaan Kasih yang sempurna Melenyapkan segala ketakutan 1 Yohanes 4 ayat 18a Dan kasih yang sempurna itu Hanya ada di dalam Tuhan Yesus Yang sudah diutus oleh Allah Untuk menyelamatkan kita Kita akan buka antifat kita Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 Demikian firmannya Dalam hal inilah Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah Telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Jadi adik-adik Kalau begitu Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita Maka tidak ada satupun Yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah Kita mau memuji nama Tuhan Membesarkan nama Tuhan Dengan kasihnya yang luar biasa Kita mau pujikan Kasih Yesus Indah-indah Oh indah Yuk Kita mau bangkit berdiri lagi Kita mau pujikan nama Tuhan Terima kasih Kasih Yesus Indah-indah Oh indah Kasih Yesus Indah-indah Oh indah Kasih Yesus Kasih Yesus Indah-indah Kasih Yesus Indah-indah Oh indah Lebih indah Indah-indah 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 Oh indah Lebih indah Lebih indah Oh indah Indah-indah Indah-indah Lebih indah dari bintang di lahir Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Ya kasih Tuhan luar biasa buat kita Oh iya Kak Mary punya foto teman-teman kita Mungkin adik-adik sudah rindu ya Kita mau lihat ya Apa yang mereka kerjakan di rumah Karena kita memang harus di rumah Tidak boleh berpergian selama pandemi ini Jadi yuk kita mau lihat yuk Sedang apa mereka ya Eh adik Jonah Ini yang sedang asik Sedang mewarnai Mewarnai gambar Nah adik-adik bisa ya Contoh juga adik Jonah Nih yang hebat lagi adik Grisel Sedang berdoa bersama Kakak Gavril Ya Nah sekarang adik-adik yang lain Sedang apa ya Pasti punya aktivitas yang lain juga Nanti bisa kirim fotonya ke Kak Mary juga Untuk Kak Mary share di ibadah online ini ya Oke Nah adik-adik Bersyukur karena kasih Tuhan Luar biasa Luar biasa Luar biasa lebih indah dari semuanya Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Nah adik-adik saat ini kita akan bersama-sama Mendengarkan firman Tuhan Nah kita akan berdoa terlebih dahulu Untuk firman yang akan kita dengarkan Supaya kita boleh mempersiapkan hati kita Merenungkan firman Tuhan Memahami firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Puji-pujian Tuhan Tempatkan di dalam mulut kami Untuk memasyurkan Membesarkan nama Tuhan Saat ini Tuhan Anak-anakmu rindu Untuk mendengarkan firmanmu Buka hati kami Dengan kuasa Kasih Tuhan Yesus yang sempurna Untuk kami Boleh dapat Merenungkan firman Tuhan Dengan sungguh-sungguh Kiranya roh kudus Memampukan kami memahami Anak-anakmu yang masih Belum mengerti ini Tuhan Kiranya Tuhan Mampukan untuk melakukan Firman Tuhan Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Terpujilah hanya di dalam Tuhan Yesus Juru selamat kami yang hidup Haleluya Amin Ya adik-adik Sekarang kita mau mendengarkan Firman Tuhan Merenungkan firman Tuhan Dengan aktivitas Kak Mary punya Sudah punya Suatu bentuk Hati Adik-adik bisa Buat bentuk Seperti ini juga Kalau punya Kak Mary Warnanya merah Adik-adik bisa Buat Dengan warna yang lain Biru Kuning Hijau Apa yang adik-adik suka Nah hati ini Melambangkan apa ya Melambangkan Kasih Mungkin agak Adik-adik yang sudah bisa membaca Yuk kita baca Nah K A S I H Kasih Oke Ada lagunya ya K K A S I H Nanti nyanyi bersama Mama Papa ya Oke Nah Sekarang adik-adik Kak Mary mau tanya Adik-adik Mengasihi siapa ya Ayo Sekarang kita mau tempel disini Adik-adik mengasihi siapa saja Ya Yuk Kak Mary sudah punya gambar nih Punya tulisan Punya gambar hati yang kecil Mengasihi siapa ya Kelihatan gak ya Mengasihi Mama Iya Yuk kita tempel disini Mengasihi Mama ya Oke Adik-adik mengasihi siapa lagi Oh Mengasihi Papa juga Yuk kita tempel juga Mengasihi Papah Siapa lagi yang adik-adik kasihi Oh Mengasihi Adik mungkin Mungkin ada yang punya adik ya Oke Sebentar ya Mengasihi adik juga Terus Mengasihi siapa lagi Oh Mengasihi kakak juga Pasti dong Ya Nah Kita tempel disini Siapa lagi yang adik-adik kasihi Oh Mengasihi teman-teman Di sekolah Di rumah Iya Kita tempel juga ya Nanti Kita bisa buat tulisan juga Yang ada namanya Misalnya Oh temannya Siapa namanya Jonah Oh temannya namanya Budi Gitu ya Dikasih Nama disini Jadi nanti hatinya Akan penuh Ya Nah Ini kita letakkan dulu Kita akan mendengarkan firman Tuhan Hari ini Firman Tuhan Menyapa kita dengan tema Kasih Kepada Semua orang Yuk Kita mau buka Alkitab kita Apa yang Tuhan katakan Tentang kasih Kita buka Alkitab kita Di dalam Lukas 10 Ayat 25 Sampai 37 Adik-adik yang sudah Bisa membaca Bisa membuka Alkitabnya Lukas 10 Ayat 25 Sampai 37 Nah Adik-adik yang belum bisa membaca Bisa mendengarkan Bersama Papa Mama ya Demikian firman Tuhan Pada suatu kali Berdirilah seorang ahli Taurat Untuk mencoba Yesus Katanya Guru Apa yang harus Perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal Jawab Yesus kepadanya Apa yang tertulis Di dalam hukum Taurat Apa yang kau baca di sana Jawab orang itu Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan dengan segenap akal budimu Dan kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Kata Yesus kepadanya Jawabmu itu benar Perbuatlah demikian Maka engkau akan hidup Tetapi untuk membenarkan dirinya Orang itu berkata kepada Yesus Dan siapakah sesamaku manusia Jawab Yesus Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriku Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun Yang bukan saja merampoknya habis-habisan Tetapi yang juga memukulnya Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati Kebetulan ada seorang imam Turun melalui jalan itu Ia melihat orang itu Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan Demikian juga seorang Lewi Datang ke tempat itu Ketika ia melihat orang itu Ia melewatinya dari seberang jalan Lalu datanglah seorang Samaria Yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu Dan ketika ia melihat orang itu Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ia pergi kepadanya Lalu membalut luka-lukanya Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur Kemudian ia menaikkan orang itu Ke atas keledai tunggangannya sendiri Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya Keesokan harinya Ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu Katanya Rawatlah dia Dan jika kau belanjakan lebih dari ini Aku akan menggantinya waktu aku kembali Siapakah di antara ketiga orang ini Menurut pendapatmu Apakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu Jawab orang itu Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya Kata Yesus kepadanya Pergilah dan berbuatlah demikian Amin Nah adik-adik Kak Mary juga punya ceritanya melalui video Jadi yuk kita mau tonton sama-sama Tomik Alkitab Anak Orang Samaria Murahati Sumber dari Kitab Lukas Pasal 10 ayat 25-37 Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan Dari Yerusalem ke Yeriho Tiba-tiba Datanglah para penjahat Yang merampoknya Para penjahat itu memukulnya Hingga hampir mati Lalu meninggalkannya Setelah itu Ada seorang imam melewati jalan itu Dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya Dan melewatinya Setelah itu Dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak Tetapi seorang lewi itu tidak menolongnya Dan melewatinya Setelah itu Datanglah seorang Samaria Yang sedang melewati jalan itu Orang Samaria itu merasa kasihan Melihat orang Yahudi itu Orang Samaria itu menghampirinya Dan merawat luka-lukanya Kemudian ia menaikkan orang itu Ke atas keledainya Orang Samaria membawanya Ke penginapan untuk dirawat Besoknya Orang Samaria itu Membayar biaya penginapan dan perawatannya Ya, adik-adik Di dalam Bacaan firman Tuhan pada hari ini Dikatakan bahwa Ada seorang ahli taurat Yang bertanya kepada Tuhan Yesus Untuk mencobai Tuhan Yesus Dia bertanya bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal Lalu jawab Tuhan Yesus Apa yang kau baca Di dalam hukum taurat Maka orang itu menjawab Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap kekuatanmu Dengan segenap akal budimu Dan kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Jadi itu adalah perintah Allah Supaya kita memperoleh hidup yang kekal Kita harus mengasihi Tuhan Mengasihi sesama kita Tapi siapakah Yang disebut sesama kita Dalam bacaan ini Tuhan Yesus memberikan Sebuah perumpamaan Untuk kita memahami Siapa sama kita Jadi ada Seorang yang sedang Turun dari Yerusalem ke Yeriko Kemudian dia Dirampok oleh para penyamun Sampai dia dipukuli Harta bendanya diambil Kemudian dibiarkan tergeletak Di jalan itu Lalu kemudian Lewatlah seorang imam Tetapi Akan tetapi Dia hanya membiarkan orang itu Dan yang kemudian Lewat juga seorang lewi Tapi juga membiarkan orang itu Dan yang ketiga Lewat seorang samaria Yang adalah seorang asing Dia kemudian Merasa Kasihan terhadap orang itu Kemudian menolong orang itu Membawa ke penginapan Mengobati lukanya Dan Sampai sembuh dia Memberikan Uang kepada Pemilik penginapan Untuk merawat orang itu Lalu Yesus bertanya Lalu Yesus bertanya Siapa yang menjadi Sesama orang itu Atau siapa yang Mengasihi orang yang mendapat musibah itu Ya Orang samaria Yang adalah orang asing Ya Jadi adik-adik Jadi adik-adik Perintah Tuhan Adalah Mengasihi Tuhan Dan mengasihi sesama Sesama kita adalah Semua orang Yang membutuhkan Pertolongan kita Selain kita Selain kita Mengasihi Orang yang Mengasihi kita Papa Mama Kakak Adik Opa Oma Tapi kita juga Mengasihi Orang yang Membutuhkan Pertolongan kita Jadi adik-adik Saat ini Banyak orang Yang membutuhkan Belas kasihan kita Di tengah-tengah Wabah yang terjadi Banyak orang Yang Menderita Mungkin kita Tidak kenal mereka Tapi kita bisa Menolong mereka Dengan cara Bagaimana Mungkin kita bisa Memberi bantuan Mereka yang Kekurangan Atau kita bisa Memberi Perhatian Memberikan Pertolongan Akan tetapi Adik-adik Mungkin bertanya Kak Aku masih Kecil Gimana Caraku Menolong Nah Adik-adik Kalau misalnya Ada orang asing Yang Meminta Bantuan Atau mungkin Pengemis Yang datang Ke rumah Adik-adik Harus panggil Orang tua Papa Mama Kakak Atau siapa Saja Yang ada Di rumah Untuk Bisa Memberikan Sesuatu Misalnya Atau Adik-adik Sekarang Yang sedang Harus ada Di rumah Ingin Memberikan Penghiburan Mungkin Ada Teman Yang Sedang Sedih Mungkin Ada Teman Yang Sedang Bosan Di rumah Juga Butuh Perhatian Adik-adik Bisa Minta Tolong Papa Mama Untuk Menelpon Teman Menanyakan Kabarnya Nah Itu Sudah Satu Bentuk Kasih Kita Kepada Teman Atau Mungkin Adik-adik Mau Menolong Orang Orang Yang Saat Ini Sedang Menderita Atau Terkena Sudah Mengalami Positif Corona Sudah Mengalami Positif Covid Apa Yang Bisa Kita Lakukan Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Berdoa Berdoa Buat Mereka Tuhan Bisa Melawat Umatnya Melalui Doa Adik-adik Semua Jadi Kita Bisa Melakukan Kasih Itu Melalui Pemberian Bisa Pertolongan Bisa Perhatian Bisa Dan Yang Lebih Besar Lagi Mungkin Kita Tidak Bisa Menjangkau Mereka Kita Bisa Melakukan Kasih Kita Melalui Doa Kita Kita Bisa Berdoa Buat Orang-orang Yang Menderita Covid Di rumah sakit Kita Bisa Berdoa Buat Para Medis Yang Berjuang Dengan Mengorbankan Tenaga Kesehatan Kesehatan Mereka Keluarga Mereka Karena Mereka Harus Siang Malam Ada Di rumah Sakit Kita Bisa Berdoa Buat Orang-orang Yang Mungkin Kekurangan Oleh Karena Tidak Dapat Pekerjaan Atau Sudah Menganggur Kita Berdoa Buat Teman-teman Kita Yang Kekurangan Karena Papa Mama Mungkin Papa Atau Mamanya Sudah Tidak Bekerja Lagi Adik-adik Doa Menjangkau Lebih Jauh Lagi Dan Tuhan Bisa Berbuat Lebih Jauh Lagi Untuk Melawat Mereka Jadi Kasih Tidak Terbatas Yuk Adik-adik Kita Ajak Papa Mama Untuk Berdoa Bagi Mereka Yang Mungkin Tidak Kita Kenal Adik-adik Kita Kembali Ke Aktivitas Kita Kalau Tadi Kita Sudah Berdoa Atau Mengasihi Orang-orang Yang Mengasihi Kita Nah Kita Mau Ambil Satu Bagian Lagi Kita Mau Kasihi Semua Semua Orang-orang Nama 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 Tuhan Kembali Dengan Pujian Kukasih Kau Dengan Kasih Tuhan Yuk Berdiri Kita Mau Pujikan Dengan Gerakan Kukasih Kukasih Kau dengan kasih Tuhan Kau lihat di wajahmu Kemuliaan Raja Kau kasih kau dengan kasih Tuhan Kau kasih kau dengan kasih Tuhan Kau kasih kau dengan kasih Tuhan Kau lihat di wajahmu Kemuliaan Raja Kau kasih kau dengan kasih Tuhan Kau kasih kau dengan kasih Tuhan Kau kasih kau dengan kasih Tuhan Kau lihat di wajahmu Kemuliaan Raja Kau kasih kau dengan kasih Tuhan Sekarang kita mau berdoa Untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini Dan juga kita mau berdoa sahpaat Buat orang-orang yang melasih kita Dan juga orang-orang yang tidak kita kenal Yang membutuhkan doa kita Kita mau berdoa Kita mau berdoa Tuhan Yesus yang maha baik Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini Kami mengucap syukur untuk firmanmu yang mengajar kami Akan kasih Tuhan buat kami Kami sudah terlebih dahulu Kami sudah terlebih dahulu Tuhan kasihi Ajar kami mengasihi Sesama kami Bukan saja orang yang mengasihi kami Tapi orang yang juga mungkin berbuat Jahat terhadap kami Dan juga saat ini kami berdoa Buat orang-orang yang mungkin tidak kami kenal Yang mereka membutuhkan pertolongan Tuhan kami berdoa Buat orang-orang yang saat ini menderita Atau mengalami COVID-19 Tuhan kiranya Tuhan melawat Mereka memberikan kesembuhan Memberikan pemulihan Sehingga mereka boleh kembali sehat Dan kembali kepada keluarga mereka Berkati juga para medis Yang saat ini sedang berjuang Untuk kesembuhan para penderita Kiranya Tuhan berikan pertolongan Jauhkan dari segala sakit penyakit Sehingga mereka boleh melayani dengan sungguh-sungguh Terima kasih bahwa di surga Mungkin juga ada teman-teman yang saat ini sedang sedih Sedang sakit Sedang membutuhkan pertolongan Sedang kekurangan Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang melawat mereka Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan buat kami Kasih Tuhan Yesus sudah cukup buat kami Dan sempurna buat kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami naikkan syukur dan berdoa Haleluya Adik-adik Kita akan bersama-sama mempersembahkan persembahan kita Adik-adik sudah persiapkan Yuk kita mau persembahkan Dengan memuji Aku diberkati Aku diberkati Sepanjang hidupku diberkati Bila bangun pagi hari siang berganti malam Aku diberkati Aku diberkati Sepanjang hidupku diberkati Bila bangun pagi hari siang berganti malam Aku diberkati Adik-adik Sekarang kita akan kembali berdoa Untuk persembahan kita Sekaligus menutup ibadah kita Pada pagi hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah mempersembahkan persembahan kami Kiranya Tuhan memberkati Tangan-tangan kecil yang sudah Mempersembahkan dengan tulus Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kehidupan anak-anakmu Di dalam segala aktivitas yang Mereka jalani saat ini Biarlah sukacita Senantiasa ada di dalam hati mereka Dalam segala keadaan Karena kasih Tuhan Senantiasa memelihara Mereka Untuk mereka senantiasa Memuji memuliakan namamu Terima kasih Bapak di surga Kami naikkan syukur Dan berdoa Haleluya Haleluya Amin Oke Kita akan berjumpa lagi Di minggu yang akan datang Kiranya Tuhan Yesus memberkati Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Yesus memberkati